Intro Unit pengumpul zakat atau UPZ kecamatan Karawaci berdiri sejak September 2017 dan dibawa nawangan badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Tangkerang Ada pun sumber dana yang dikelola didapat dari aparatus sipil negara atau ASN kecamatan Karawaci dan kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Karawaci dan dana yang didapat sebesar 15 hingga 16 juta per bulan dan didistribusikan kepada masyarakat Karawaci yang membutuhkan Atribut diungkapkan Haji M. Troleh H. Pudin, Ketua UPJ kecamatan Karawaci saat ditemui media di kecamatan Karawaci Menurutnya, dari bulan Januari hingga bulan Juni sudah memberikan bantuan sebanyak 18 bantuan usaha dan pendidikan 32 fakir miskin di beberapa kelurahan dan 160 bantuan kepada fakir miskin pada saat tarawi keliling UPJ merupakan unit pengelolaan zakat yang berada di kecamatan Karawaci, yang berada di naungan badan Amil Zakat Nasional Kota Tangkerang Ini baru terbentuk di kecamatan Karawaci tahun September 2017 Ada pun dana yang kita kelola adalah saat ini masih dana ASN, aparatus sipil negara yang khususnya di kecamatan Karawaci Dari kecamatan sampai dengan tingkat kelurahan Alhamdulillah dana yang terkumpul sampai saat ini setiap bulan Kita mendapatkan sekitar kurang lebih 15 sampai 16 juta per bulan Ini kita distribusikan kepada masyarakat Karawaci Dan dari Januari sampai dengan bulan Juni kita telah memberikan 18 bantuan usaha dan pendidikan 32 bantuan fakir miskin di 16 kelurahan kecamatan Karawaci 160 bantuan fakir miskin pada saat tarawi keliling Sehingga ini menjadi efektif dan diterima oleh masyarakat Tim Media Indio TV berkesempatan mengikuti M. Soleha Pudin dan tim UPZ dalam menyalurkan sumbangan berupa tabung gas oksigen kepada keluarga CP Hidayat dan Gitaro Sandi Yang telah kita salurkan untuk dari UPZ itu adalah tabung O2 ya oksigen Terutama ini memang sakit gitu ya Dari 0 bulan sampai sekarang berapa? 1 tahun 7 bulan ya Dan kita berharap hasil dari upaya yang kita berikan ini bisa bermanfaat gitu Bermanfaat dan juga terasa oleh masyarakat gitu dari dana yang terkumpul dari UPZ gitu Kewalga pasangan CP dan Gita dengan pemberian tabung gas oksigen oleh UPZ Karawaci dirinya mengucapkan terima kasih Saya merasa ya terbantulah walaupun istilahnya kan dikit-dikit rumah sakit, dikit-dikit rumah sakit gitu Karena dengan bantuan dari ini, kalau menurut saya sih sangat-sangat berharga gitu Kalau menurut saya soalnya kan yang namanya nyawa tuh ya bukan hanya apa sih kita bisa beli gitu Walaupun cuma sedikit ya menurut saya terbantu banget gitu Buat UPZ terima kasih banyak karena telah membantu keluarga saya Banyak-banyak terima kasih saya ucapkan Bukan hanya itu saja, tim UPZ juga menyeluruhkan bantuan modal usaha untuk keluarga Rodiah di daerah Pabuaran Sibang Alhamdulillah kita memberikan usaha produktif ya berbentuk bantuan modal usaha Untuk seluruh masyarakat Kecamatan Karawaci di 16 kelurahan Salah satunya dengan Ibu Rusmiati dan Ibu Rodiah Kita berikan modal masing-masing 2 juta rupiah Nah ini dipakai usaha Alhamdulillah berkembang dan usahanya ini terus maju Tadinya satu tempat akhirnya berpindah ke tempat yang lain Mudah-mudahan kita harapkan kepada para agnia yang ada di Kecamatan Karawaci Untuk memiliki rasa kepedulian terhadap kaum 2 AFA Sehingga tidak terlibat lagi dengan bank keliling kita harapkan seperti itu Melalui UPZ, Rodiah sangat berterima kasih Dimana sebelumnya dirinya biasa pinjam kepada bank keliling Kini melalui UPZ bisa menyisikan sebagian uangnya Kayak kita ya usaha kan dikit-dikit kita membutuhkan Apa? Modal Ya ada UPZ Saya melalui UPZ minjem Tapi lancar Alhamdulillah Tiap minggu ya saya Setor Saya tiap hari saya sisihin Saya terima kasih sama UPZ Karena sudah memberi modal kepada saya UPZ biar berkah Biar semuanya Kita berkah semua Tim UPZ selain memberikan bantuan modal usaha UPZ juga memberikan bantuan pendidikan kepada keluarga Titi Astiana Di daerah Pasar Baru Dimana anaknya merupakan anak yatim Untuk Ibu Titi ini kami berikan bantuan Untuk pendidikan 2 juta Satu lagi untuk usaha modal Sebesar 1 juta Karena punya anak dan yatim Sehingga itu kita berikan kepada Ibu Titi ini Dalam rangka untuk mengembangkan usaha Dan biaya pendidikan anaknya Sehingga diharapkan bisa melanjutkan Bisa terbayarkan yang SPP-SPP yang tertunda Ibu Titi menyampaikan Alhamdulillah usahanya berkembang Dan juga dari usaha itu bisa infak ke UPZ Sebesar 35 ribu rupiah per minggu 35 ribu per minggu Alhamdulillah artinya ada kepedulian, ada tanggung jawab Sehingga ada mampu untuk berinfak Diharapkan seperti itu Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Karawaci Terutama para Agnia Orang-orang yang mampu untuk peduli terhadap masyarakat kaum 2 Alfa Ayo kita bantu mereka supaya Untuk mesejahterakan kehidupan masyarakat di Kecamatan Karawaci Dan diharapkan untuk Kota Tangerang semua Titi mengucapkan terima kasih kepada UPZ Yang telah memberikan bantuan modal usaha Dan juga bantuan untuk pendidikan Dan prosesnya sangat cepat Dan berharap dengan bantuan modal Usaha ini bisa berkembang Alhamdulillah ya Begitu kita Bu sering ngajuin gitu ya Langsung Cuman Dua hari lah ya Cepat Ya pengennya sih Semakin berkembang gitu ya Terus sudah itu ya Kita juga bisa berbagi Untuk berimpak ya Alhamdulillah disitu ya Perbedaannya kita Bukan hanya bantuan modal usaha Dan bantuan pendidikan UPZ juga memberikan bantuan Berupa kursi roda Kepada Ibu Amina Warga Pabuara Sibang UPZ Kecamatan Karawaci Telah memberikan upaya-upaya Untuk membantu Masyarakat kaum 2 Alfa Termasuk salah satunya ini adalah Pembersihan kursi roda Berdasarkan pengajuan Dari teman-teman UPZ Dari survei Akhirnya inilah realisasi yang Kita berikan kepada kaum 2 Alfa Dari Ibu Amina Di warga Pabuara Kursi kosong 3 Pabuara Mudah-mudahan ini Bermanfaat dan Berguna untuk Ibu sekeluarga Dan membantu Meminimalisir Untuk apa Bisa mobilisasi Mudah-mudahan Bermanfaat ya Sehat Panjang umur Putra pertama Ibu Amina Tidak menyangka akan dapat Kursi roda Untuk Ibu Bunda Dan mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada tim UPZ Karawaci Saya memang membutuhkan kursi roda Untuk mama saya Alhamdulillah Mangadi langsung Mengajukan Ke tim UPZ Alhamdulillah Ngobrol-ngobrol Memangadi Dari Langsung di telepon Dikabarin tim UPZ Alhamdulillah Sekarang datang Saya sangat bersyukur Mama Seperti ini sekarang Senang Bercampur Semuanya Saya ucapkan Terima kasih Terhadap Tim UPZ Dan para Donator Semua Syukur Alhamdulillah Saya Berterima kasih Haji M. Solehapudin Ketua UPZ Kecamatan Karawaci Berharap Pada para Donator Dan pengusaha Mari bersama-sama Pulih dengan Kaum Duafa Melalui UPZ Kecamatan Karawaci Saya mengharapkan Kepada para Agnia Para stakeholder Termasuk usaha Dan industri Ayo sama-sama Kita peduli Terhadap masyarakat Kaum Duafa Di Kecamatan Karawaci Khususnya Dan umumnya Di Kota Tanggerang Untuk tergerah hatinya Untuk membantu Kaum Duafa ini Sehingga apa Kesejahteraan Dan Perkembangan ekonomi Masyarakat Akan sama dan lata Melalui UPZ Saya harapkan Ayo kita Salurkan zakat infak sodakonya Untuk pemberian Kaum Duafa Tersebut Saya mengharapkan Sekali lagi Para agnia Para pengusaha Maupun yang lain Dunia usaha industri Ayo kita sama-sama Untuk memberikan Peduli Send Apa namanya Send of belonging Terhadap masyarakat Kurang mampu Ayo kita Hidup juga Karawaci Exist Terima kasih